Informasi lainnya saudara, kebakaran yang terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan dini hari tadi mengakibatkan enam orang tewas termasuk bayi yang masih berusia delapan bulan. Kebakaran yang terjadi di desa Buloi, Jeneponto ini sempat terekam warga. Warga berupaya memanamkan api dengan peralatan yang seadanya. Namun besarnya kobaran api dan angin yang kencang membuat rumah itu hangus terbakar. Setelah api padam, warga menemukan jenazah ke-6 korban yang masih memiliki hubungan keluarga. Ke-6 korban ini diduga tidak bisa menyelamatkan diri dan terjebak saat kebakaran terjadi. Pertama saya datang, sudah banyak warga yang memandangkan api. Terus, api itu sudah membesar. Cuma kita tidak dengar ada suara minta tolong. Kita tahu bahwa ada korban jiwa setelah api dipadamkan, terus kita dapat di bagian dapur semua kayaknya terjebak dengan api. Ada berapa orang itu? 6 orang. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kebakaran dan terus menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sementara, jenazah ke-6 korban kebakaran disemayamkan di rumah salah satu keluarga korban untuk menunggu proses pemakaman oleh keluarga.